Hai good morning selamat pagi coba bos ini tebak motor apa bos ini sesuai di judul ini motornya Yamaha Bison bos Yamaha Bison dimodif ala cafe racer ini low budget banget murah banget ini bos motifnya bos karena sebagian part yang lama masih kepake tapi ini bentuknya asli sudah berubah total bos juga total sih udah berubah bodinya udah total bodinya tapi kaki-kaki masih pakai aslinya ini jadi ini spek-spek motifnya ya bos ini motor Yamaha Bison tahun 2013 ini bos dimodif jadi cafe racer ini dari samping ini dari depan ya bos ini kan asli mantepan lu eh 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 dari belakang dari sebelah kiri ini was mantap bos ternyata kita lihat dari segala sisi dulu nanti kita bicarakan ini partnya yang diganti apa aja ya bos ya santai aja bos yang penting kalau di semangat baru motor itu murah aja jadi enggak usah yang mahal-mahal ya kalau modifikasi mahal itu udah seharusnya memang bagus jadi kita kita itu ngomongin modifikasi yang murah-murah aja kita kan kelasnya receh-receh dulu aja lah nggak usah yang kelas mahal-mahal gitu jadi ini teman-teman kan yang tanya nih kira-kira kalau modif motor Bison jadi kayak gini nih kira-kira habisnya berapa gitu kan oke kalau di bengkel-bengkel yang lain mungkin enggak cerita nih motor ini modalnya habis berapa itu tahunya ini BNS jadi budgetnya segini bisa 10 juta bisa 15 juta bisa 20 juta bisa 30 juta kalau kita mah nggak usah banyak-banyak receh-receh kan dikit ya tetep kurang banyak apalagi pasti masih kurang juga guys ini cukupan aja lah ya pokoknya harga bersahabat duduk aja tapi nanti aja kita ngomongin harga kita ngomongin part yang nempel di motor ini apa aja gitu ya bos ya Oke ini pertama ini tangki jadi ini tangkinya agak-agak semi ngotak ini ini tangki warnanya putih karena SNK nya memang warnanya putih jadi kita ada redisi warna-warni ini ada lima warna ini listnya juga warna-warni nanti di toko nanti coba kita lihatin barangnya kita review lagi tangki pake tangki cafe racer nih tangki model CB 200 terus ini cok cok cafe racer cuman nggak terlalu internetnya nggak terlalu tinggi banget jadi masih masih ini untuk keadaan kondisi darurat bisa buat poncengan kondisi normal aja bisa buat poncengan ya kan jadi kayak motor-motor single-seater single-seater itu loh eh apa tuh kayak ninja-ninja itu modelnya ya kan thank you saddle cover aki nih ini kita jual cover aki nya cuman memang ada sebagian frame yang kita custom jadi kita 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 romba lagi biar ada pemanisnya lah sehingga terlalu kalau dibikin lurus sampai belakang mungkin terlalu ramai panjang nanti kurang oke jadi thank you udah jok cover aki kiri-kanannya ini kita ready terus pak berdepan ini custom lampu depan ini udah PNP banget dimotor Thunder terus ini lampu depan banyak sih gede belok ini pengennya sih gede gede memang orangnya nggak pengen yang kecil mungkin konsepnya kayak motor-motor luar kan lampunya agak nong gitu luar persen depan pakai sandrile Bos dudukan lampu depan model selongsong ini udah PNP di motor Bison terus lampu stopnya pakai stop LED CN1 ini guys nggak kita coba sih karena mungkin karena keterbatasan waktu dana makanya ini kita cuman mainnya yang simple aja kabel disini nah apa ya bos ya ya oke yang penting rapi lah bos ya fungsional di lampu rem lampu send masuk kesini terus apalagi nih ya rubahannya ya bos oh iya ini ganti kenal port kenal port leofinch cobra ini full system full cacing dari depan dan belakang nih untuk Bison tetep pakai monoshock bawaan cuman ini kolongnya memang kita custom kolongnya ini kita kasih kita bikin kan sparkboard kolos tutup tutup kolong biar misalnya air airnya nggak ngotorin nanti di apa di dalam cok gitu kan ini filter juga masih pakai aslinya filter karburator juga masih aslinya jadi kita nggak ngubah sistem permesinnya nanti sini tetep pokoknya tetep ada fungsinya stator juga masih hidup filternya juga masih kepasang engine nya juga masih standar ini nggak ada ubahan sama sekali jadi mungkin kalau teman-teman di rumah mau lebih enak lagi nih Bison tuh tenaganya bisa tambah kalau kayak di karburator jadi karburator NSR SP terus ini setang setangnya setang model patah ini nih setang cafe racer kita nyebutnya sih mungkin teman-teman ada yang ini setang apa ini setang clubman apa setang apa terus handbrick ini master M depan masih pakai asli kopelnya juga masih asli pokoknya semua yang label ini pakai aslinya semua handgrip kita ganti ini tinggal empuk terus sepionnya kasih sepion jalu jadi romba anti motor ini cuma ganti tanki saddle cover aki sepak buat depan belakang lampu depan lampu sen handgrip sepion jalu sepetir ya terus terus ini duduk alpat ini kesini cantikan kalau nggak pakai cuma karena ini sekarang musim hujan kadang airnya juga kemana-mana ya kan bos ini cuma menghindari terpaan air yang nyumcar dari ban ini bos kalau hujan ini karena kemarin kan dia mintanya dikasih sparkboard cuman pertimbangan estetika juga udah mendingan dibikin relajar dah yang penting ini kan plat nomornya juga nggak disamping nggak terlalu kelihatan kan anggap aja ini untuk pengganti sparkboard oke terus budget untuk modik ini berapa oh iya ini peletnya juga masih pakai aslinya ya bos pelet pakai aslinya depan belakang swing arm pakai aslinya cuman ini ban memang ganti pakai turino yang belakang ukuran 150 yang depan pakai ukurnya 120 ini memang biar kelihatan lebih pantok tapi misalnya ban yang di rumah juga masih bagus masih tebel kan ban bison bawaannya udah lumayan lebar kan jadi mendingan nggak usah ganti jadi motor ini modifnya murah karena beli alatnya nggak nyampe 3 juta nggak nyampe 3 juta jadi asli murah banget nggak buat temen-temen yang punya bison bingung mau konsepnya modifnya kayak apa nanti bisa pesen alatnya di kita wis kita jamin itu pasti terpasang oke karena kita kan pernah pasang juga untuk temen-temen yang bingung nanti prosesnya gimana gimana nanti kita bantu untuk teknik pemasangannya kayak apa emang kita nggak share video dari awal karena ya maklum bos amatir kita juga nggak mainnya nggak ngedit-ngedit praktis ini gambar real aja wis lah gitu jadi ini judulnya nanti bison motif nggak nyampe 3 juta karena memang nggak nyampe 3 juta ini bos motifnya bos kalau di luar orang bilang aduh modification tuh susah gini-gini kesampingkan di semangat baru motor tuh nggak ada yang susah gampang dan pasti murah harga mahasiswa ini untuk kalau di pasaran harganya mungkin antara 7 sampai 12 juta tergantung kondisi ya bos untuk alatnya segitu ini kalau udah modify gini insya Allah nih lakunya bisa lebih mahal daripada motor yang standar kan pengennya bikin motor tuh yang keren yang beda sama yang lain ini udah beda banget ini dan ini motifnya kalau di semangat baru motor ini nggak nyampe 2 minggu ya kurang lebih kita targetnya 2 minggu aja jadi kalau motifnya nggak lama kan berarti untuk budget budget pemasangannya juga nggak terlalu mahal masih harga bersahabat lah bos jadi mungkin kalau di total sama alat nggak nyampe 5 juta ini oke udah eh ya bosnya kita lihat disini nih bos ini motor ini lumayan nanti kita coba tes jalan aduh kira-kira soalnya kayak apa sih nih kenal kotak gini nih sebenernya sih lumayan kenceng nggak berisik tapi ya ngebas ya macam-macam motor ninja gitulah bos memang ya ada suaranya kalau pengen nggak ada suaranya nggak usah dihidupin motornya gitu aja kan simpel tetap ada suara tetap masuk kamu juga nggak masalah yang penting nggak digembur-gemburin digas-gas kenceng-kenceng gitu dibelayar-belayar gitu yang penting ulem aja sopan ini memang motor buat santai buat ngampus buat beli-beli rokok di warung gitu jadi untuk temen-temen nanti yang pengen motif motor tapi budgetnya terbatas langsung calling aja semangat baru motor udah kita kasih solusi yang murah yang penting motif itu mahal-mahal gitu memang memang ilmu itu mahal tapi ilmu mahal tapi tidak di istilahnya ditularkan ke orang-orang ya sama aja buat apa ya kan bos nanti bisa sharing-sharing aja bos ya nanti ini kurang apa coba nanti motor itu nanti ditulis di kolom deskripsi biar nanti kedepannya kita bikin video bikin motor yang lebih baik lagi oke ya bos ya selamat siang ditunggu ini untuk orderannya ya bos ya ya maklumlah ini namanya juga penjual bos nyari duitnya susah bos nanti butuh alat-alat modif untuk motor bison nanti bisa wad nomor yang ada di deskripsi oke bos ya terima kasih selamat pagi selamat aktifitas jangan lupa di-share video saya kalau bermanfaat di-like di-subscribe untuk video-video terbaru dari kita nantinya oke bos selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi